Eeh ntar masuk youtube Uwa bisa terkenali anjay Masa lalu biarlah berlalu Sampai kita kembali baru-baru Selamat datang kembali di channel Treatment Official Yuu 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 Perhatian, konten ini mengandung hal yang sensitif Dan tidak patut untuk ditiru Tujuan video ini dibuat hanya untuk mengenang, bukan untuk diulang Oke guys, pada kesempatan kali ini Kita dari tim Streetbag ingin sedikit cerita nih Ada apa sih dibalik layar Streetbag Dan ada siapa aja dan tugasnya apa aja Selama ini kan kita mengundangnya dalam sumber terus ya guys Dalam sumber yang kita wawancara Nah kali ini kita memperkenalkan siapa aja dibalik layar Streetbag ini Oke, mulai dari siapa dulu yang enak nih Coba dulu Bebas lah Bebas Dari host fenomenal Ini yang pakai kacamata nih Buronan-buronan demo Ya, nama gue Vicar ya Bisa dipanggil Vicar dan bahasa juga dipanggil Cek Gue disini sebagai eksekutor Enterogasi Ya Atau garis miring Host Ya, lo diem aja enggak? Ya iya kan denger lagi Kaku banget masuk Youtube tadi Editor kaku banget Ya udah, rasain ini ya Kenalin, kenalin Lu siapa ini? Lu siapa? Bukan lu apa? Jenis nami Jenis nami Halo, nama gue Angga Disini gue sebagai editor Keringet dingin Biasa bukan di balik layar Keringet dingin Editor 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 Apa lagi nih? Udah aja banyak-banyak Pokoknya kalau misalkan kalian request Jangan penyembanyak ceritanya Kasian ini editor Udah kegendutan Oke lanjut langsung nih Host Fenomenal Streetbag yang kedua Oke Langsung Oke bro Kenalin nama gue Pak Han Gue sebagai host di Streetbag Official Ya udah bro Anjir Apaan anjir Kelu pesan Kelu pesan Kelu pesan Bentar Ini ada lagi Ada lagi nih Ini dari Dari Lebak Bulus Jauh 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 Tim kita berbagai daerah Nusantara Streetbag Dari Jambi Aceh Papua Ada semua kita Dindika Tunggal Ika NKRI KRI Jadi bang Langsung bang Ya nama gue Alan bisa dipanggil Alan juga ya Gue nengenakan kawan Tunggal Ika nih Yang semoga kita berkembang Dan selalu solid Yo Streetbag bro Oke thank you dari Alan Walter Kenyanyi ya Nah Kita disini mau meluruskan nih Apa sih tujuan Streetbag ada Apa sih Streetbag ini Jalurnya dimana Apakah memang podcast Apakah memang khusus pelajar dan tawuran Nah disini kita akan klarifikasi Dari Siapa nih yang bisa ngomongin Streetbag ini Tentang apa Dari Mula Emosi Tentang apa tuh Wah Kipas wak Gue kegerahan Pake segara kipas iklan Hedah Ini sebenernya kalo misalkan jelek Bukan karena kita hitam Ini keringet Keringet Ini jadi jelek Nah Nah Tadi gimana Menuruskan Nah siapa yang bisa Yang bisa ngejelasin nih Lu Mungkin ke Mikar lu Mikar Apa sih yang Apa sebenernya podcast ini Eh Sebenernya Streetbag ini Jalurnya kemana Apakah memang podcastnya khusus untuk tawuran Pelajar atau gimana nih Coba jelasin Dan biar nanti subscriber kita tuh ngerti Tentang apa sih Langsung Kok Wajar mulu Mungkin nih tawuran mulu kali ya Ntar ada yang iri Bang Jakarta dong kali-kali Bang bogor dong Nggak Lu bisa yang luruskan nih semuanya nih Oke Buat para penonton setia Streetbag Official Sebenernya ini Gue dan kawan-kawan Mentituskan nama Streetbag Official itu Dengan Cangkupan Jangka panjang ya Maksudnya itu Lebih ke Namanya itu Biar bisa Formal ya Formal tuh dalam artian Jangkauan luas ya Iya Iya Streetbag itu kan Dalam artian kembali ke jalan Dan Kita juga itu nggak bakal Nggak cuma ngebahas tentang Pelajar Nggak cuma ngebahas tentang Kernakalan remaja Ya Balik lagi Pada Cover kita ini gitu kan Streetbag official ya kan Kembali ke jalan Slogan kita Masa lalu biarlah berlalu Saatnya kita bukalan lembaran baru ya kan Jadi Streetbag ini Ngebahas semua Tentang Kehidupan Kehidupan manusia Kehidupan manusia Seseorang Seseorang ya kan Masa lalu seseorang gitu kan Iya seseorang Story track record seseorang gitu kan Iya betul Mulai Ya kita sih awalnya memang pengen ngegarap Kenakanan remaja ya Di masa lampau ya kan Ya yang ingin kita galap tuh seperti itu Dan Kenapa kita ingin ngebahas kesitu Karena Background kita tuh anak muda Ya kita rata-rata anak muda dan Sorry nggak Nggak Kayaknya lebih tua Wak Sorry Angga nih sama Pika lebih tua ya Sorry 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 nih Sorry Sorry nggak Ya 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 Emang begitu Jadi Jadi gitu loh Jadi gini Lebih ke Background kita kan Lebih kita pernah merasakan muda ya kan Kita pengen Ngebahas tentang Masa lalu para remaja Yang pernah melakukan kenakalan-kenakalan remaja Dan masa lalu Masa lalu kelam lah ya kan Dan juga Sebenernya gitu Gue sama tim Rencananya itu memang pengen Target utama kita itu Lebih ke Masa lalu kelam pelajar dulu ya Bener Tapi kedepannya itu Kita bakal inform terus ya Ya Nggak cuma dipelajar doang Nah nih Ada nih Satu Nanti kita akan bahas Yang bakal kalian tahu dah Akan dicetuskan oleh Alan Walker Dari Street Back Jadi Yang penasaran Alan Walker bro Tungguin aja Di channel Street Back Official Itu akan cerita yang paling menarik Paling gokil dah Dan cerita kini itu Nggak bakal monoton Tentang masuknya itu Masa lalu kelam lah Dan disini kita Sebenernya kita ingin mengangkat Stigma Mengangkat stigma negatif ya Stigma negatif Penakalan remaja Ya Mengangkat stigma negatif itu dalam artian Ingin menghilangkan stigma negatif Dan nggak selamanya itu Orang bakal selalu brain shake Betul, betul Ya Pada saat Rasa titik jenuh itu Melakukan Melakukan hal-hal negatif Orang pun bakal Apa Merasa titik jenuh Masa gue mau gini-gini terus sih Masa gue nggak mau bener sih Ya Ada pepatah Mengatakan Lebih baik Ya kan Kita Bandel dulu Baru bener Dibanding Kita Awalnya Apa Awalnya Bener Baru bandel Itu Nggak bagus Ya karena menurut gue Orang-orang bandel itu Orang-orang yang pernah merasakan bandel itu Orang-orang yang bisa Orang-orang cerdas lah Orang-orang yang bisa memecahkan masalah Dalam keadaan situasi Alapapun Eh Bentar Gue penasaran nih Gue penasaran banget Kelu kesahnya tukang ini Lutonasi Kuli Kuli Lutonasi nih Langsung aja nih Langsung nih Oke langsung nih editor kita Mas Silahkan mas Kelu kesah apa dulu nih Ya Kelu kesah Jadi editor gimana Di streetback Apa sih Kenapa Kan banyak nih yang komen ya kan Bang Dorasinya kurang panjang bang Gitu Bang Part 2 nya dong bang Itu gimana tuh Gimana Gimana Jadi tuh Suka dukanya tuh Banyak sih sukanya Tapi dukanya lebih banyak Biasanya tuh Ini nih Para pos-pos ini nih Suka Gak tau iseng Gak tau kebiasaan Ataupun Gak tau Belum dapet Itu kali ya Itu Contohnya nih Si Karhan Mi itu suka di Gini-gini nama dia nih Contohnya pake mic dong lo Jangan 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 Gini-gini Gini-gini Dipintai-pencet Dan gak tau lah Itu pas juga malam Malam Jumat Kalau masalah Makanya Jadi kayak apaan Kaling apa itu Kayak ini Masang pendilban Aduh 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 Oke Oke Nah Apalagi tuh Kelukesan lo Tapi enjoy kan Enjoy Enjoy Siap menyajikan hal terbaik buat subscriber kita Untuk para penonton Enggak sih Siap Siap Just kidding Ya udah Lanjut lagi ngoli Oke Langsung Kita lanjut lagi Ke Farhan Ini gimana nih Farhan Kelukesannya nih Jadi Post street back Ada yang laur-laur Dari taruh sumbernya Atau gimana Suruh sih Paling sulit tuh Ngadepin post yang kayak gimana Gimana ya Wak Terserah Terserah Kalo ketemu nar sumber Lebih enak yang Enjoy Yang enjoy Yang bisa Ketawa ke TV Tapi kalo ketawanya kebabelasan Kayak kemarin Ngulang Nge-tag terus videonya Ngulang-ngulang terus Pokoknya sih Gitu doang sih Yang ketemu nar sumber Lebih enak yang enjoy Bisa menawa-tawa Nah sama Udah gak ada lagi Wak Lanjut aja nih Wak Ini jadi Buat Bang Alan nih Untuk yang paling dua Usia Usia emang Bangalan yang paling tua Tapi kamu 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 kayaknya Dua-dua 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 Nih Bang Buat motivasi para subscriber Kan biasanya Ada nih Segelintir orang Yang nonton Malah Pengen Jiwa Jiwanya tuh mau membara Wah gue pengen Pengen pulang lagi nih Kisah gue Yang dulu berantem-lantem Gue mau Terpancing lah Terpancing Karena kisah ini Wah seru juga nih Wah gila keren banget jadi dia Jadi sinar sumber ya kan Gue mau coba Ah langsung Gimana kita menisahkan ada subscriber kita yang kayak gitu Motivasiin lah Biar bener Pertama dengan kita Gitu lah Ya Motivasi Kita itu cuma buat Mengulang Sebenernya Kita bandel Mengulang Atau mengisahkan nih Hanya menceritakan Jangan diulangin Jangan diulangin Jangan diulangin Jangan diulangin Tidak baik Itu yang menurut saya agak fatal ya gitu Kalau kita masih hidup Kita masih bisa cerita Pengalaman kita Tapi kalau kita mati disitu Kita gak bisa cerita Ya Bener Aku mau ceritain kalo udah mati Ya Gak diundang sama Triulang Dan Tidak baik gini Nanti suatu saat Nanti suatu saat Akan saya Kasih pengalaman Tentang pekerjaannya Yoi Tentang pekerjaan Pekerjaan siapa? Pekerjaan saya sendiri Nah Jadi ada namanya Kelukesah di Pemadang Nomor Masuk dalam Pemadang Api Firefactor 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 Firefighter Firefighter Pokoknya itulah Tunggu aja nanti ada tagnya disitu Dan untuk yang para hostnya nih Mungkin pada mereka kehausan ya Untuk kalau misalnya ada Punya channel buat Endos minuman Masukin 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 aja Free 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 Masukin banyak ya Nah Next video Kita ini sebenernya History latar belakang kita Itu Masukin Masukin Ya lah Kita memang pekerja Tapi dibalik layar pekerja Dulu di masa-masa kita muda Kita juga pernah terjun di dunia berantem Di dunia-dunia yang Gelap lah langsung Tapi Gw nggak lah ya pak ya beda kita kan SMK lo SLB kita punya berbagai kisah yang mungkin menarik nanti dinikmati sama para pendengar semoga nanti cerita kita bagus lah untuk para pendengar atau subscriber kita apalagi ya gue mau kasih apalagi ya gue bingung anjing nah untuk gue pengen aja nih sibukan yang lainnya nih untuk Tim buat lu, lu belum kenalan wak oh iya iya dari awal kita belum kenalan sampai saat keberupat wak iya lu sekarang wak nama siapa? perkenalkan nama gue kenalin aja nama gue Daniel disini gue salah satu anggota tim streetback ya yang bawa-bawa yang kabel yang kayak gitulah kerjaannya kalo ke mistrik, nyapin gitu, udah gitu kerjaan gue wak udah apa lagi nah sibukan lu sekarang apa wak lu kalo gue tau nih kerja di apa nah tak semua gue tanya nih, ikut dimana wak kalo latar belakang gue, gue itu kerja di salah satu retail autores reseller Apple nyoi, di Apple lu kalo mau beli handphone-iPhone nih, bisa ke dia atau lu gak paham caranya pake, nanya dia no, betul cara pake mah gampang, gue baklana pake pake handphone ya, gak pake brand pokoknya yang sekarang masih begajulan, udah lulus begajulan, mendingan pada kerja dah ya daripada, ya gue sih, lu kan subscriber kita nih, subscriber-suscriber karena kita peduli lah daripada lu nontonin kita, mendingan lu punya pekerjaan kok daripada nontonin kita, kita nontonin kita lah gak apa-apa, kita lebih pilih masa depan dia aja gak apa-apa, kita lebih care lah ya tapi setidaknya waktu libur lu tonton juga channel kita karena, channel kita kan memberi motivasi gak, kita kasih motivasi nih ya kasih motivasi maksud gue, daripada lu tawuran daripada lu masih ikut-ikut tawuran iya, daripada ikut sibuk berantem ini kan lu punya pekerjaan, ntar 1 minggu libur nontonin sleepback lu nontonin aja orang-orang yang kisah-kisahnya nih yang kayak kita, nantem lu bisa gue undang juga siapa tau lu berhasil ya kan jadi motivasi juga buat orang-orang yang lain ya, ini baru kebaikan lah buat yang lain yang ada di Indonesia, ya kan ada lagi kan nih nah gua nih, sekarang wak nanya, kena latar belakang lagi gak? enggak, 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 enggak latar belakang wak, lu udah? udah, semua ditanya gak nih? anggara, latar belakangnya apa nih? lu sibukan lu apa enggak? daftar polisi tidur? enggak, itu mah gak usah sibukannya apa sekarang lu gak? sibukan gua, dari kerja tapi gini-gini tapi gini-gini editor gua S1 loh oh iya walaupun, ya setidaknya lu pernah makan bang kuliah lah iya enggak makan gak enak lah jadi setidaknya, ya gua bangga lah di orang-orang di samping gua ini, di street bank official ini orang-orang pekerja keras semua ya, termasuk anggara ini gua bangga sama dia kita pun semua ya setelah kasarnya kita lulus SMA tapi dia bisa mengenyang bangku kuliah sampai S1 gua selalu sama dia pendidikan nomor 1 sekarang bunyi gua, gua nanya lagi enggak angga, kesibuknya dari kerjaan danil di ipona sekarang pikar nih sekarang kesibukan lu apa sekarang? gua kesibukan gua sih kerja ya ya, gua di perusahaan perusahaan Pertamina perusahaan Pertamina lu, kalo lu mau beli bensin lebih aja nih eh jangan-jangan bensinnya gua Pertamina udah keren-keren Pertamina orang kan udah nganggepnya gila Pertamina ya kan perminyakan BUMN ini tangan kirinya Ahok ini iya 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 takok ga lupa nonton lu gak tau ah temennya Ahok, gua nih Wong Tairung tangan kirinya ini ya gua kalo gua di Pertamina ya gua di Pertamina tapi gua di bagian paling bawahnya ya gua kerja di SPBU lah gua kerja di SPBU gua masih jadi kuli lah ya apapun pekerjaannya itu yang penting halal buat keluarga kita sendiri ya buat para penonton kita subscriber kita semuanya yang masih ngerasain nakal kerja sendiri lebih baik lu nyari kesibukan lu lah nyari kesibukan lu buat kerja, buat nyari duit ketika lu ada duit lu bisa bawa orang tua lu jalan-jalan bisa ngepoyang keluarga lu jalan-jalan bisa membawa cewe lu jalan-jalan dibanding ya kagak punggung jelas ya lu lu gak jam bisa beli paket beli paket nonton street bag iya 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 kan lu bisa jalan-jalan sama temen-temen lu ya intinya lu carilah kehidupan yang baru ya kan yang yang bisa buat benefit buat lu dan buat orang lain thank you apalagi nih nah ini untuk bang Allah nih kesibukannya apa nih lu bang? sibuk gak sibuk aja sih gak sibuk-sibuk banget yang paling kerjaan di pemadang ku bangal pemadang bro disini nanti gua bakal cerita nih kalau kesahnya gua nanti disitu ada dan pengalaman gua juga di sekolahan pernah juga yang namanya baru masuk langsung diaduk disitu gua aja nanti ceritanya sabong ayam kala ini diaduk jadi kita semua ini punya beragam-beragam dari masa lalu kita kumpulin disini untuk menceritakan bukan untuk ditiru dan jangan diolah ceritanya aja oke ini bang Alan salah satu pahlawan di negeri juga nih bro remadang ya kan beset lah superman sebenernya sih ini tim kita kurang lengkap ya sebenernya masih ada lagi karena ada halangan karena ada halangan gak bisa dateng nanti kapan-kapan di next kita kumpul lagi kita akan kasih kelengkapan tim kita dan siapa aja wah gila banyak ceritanya yang gokel-gokil juga yang pernah menyambang ke STM yang gimana sulitnya pas lagi lulusnya lulus untuk sekolah dari STM banyak dah pokoknya terutasannya nah kita sekarang mau kasih pesan-pesan apa nih buat subscriber kita jangan lupa jangan lonceng jangan lupa kita subscribe like, komen, dan subscribe bro jangan lupa udah itu aja nonton kita banyak-banyak ya dukung terus support terus kalau mau rekomen tinggal DM admin pokoknya yang tadi kita omongin terserah kalian mau masukin hati mau masukin mana yang penting yang jelas jangan lupa nonton STM like ya bro kalau kalian jadi bener atau kalian jadi tanpa bentakan itu terserah kalian itu jalan hidup kalian karena kita hanya bisa kasih motivasi gitu aja intinya kalau subscriber kita pengen bentuk sebuah tim kerja kayak kita maksudnya kita nih hobi ya berkarya ya mau bentuk hobi berkarya kayak kita buat konten kreator kayak gini lo fokusin aja ya kan mungkin ada nih salah satu subscriber kita juga pengen kayak kita ini jadi kayak kita gini gitu BOY disini sama kawan-kawan hobi ya Wedi ampingan n actuma ngelepas penat kerja yang kita buat karya-karya karya-karya kita kita masing-masing buat menghibur kalian hitungan dan mungkin ada sih beberapa pertanyaan ya kan dari temen-temen dan dari subscriber kok bisa sih apa speedback tuh kayaknya strukturnya mantap bagus nih aku bukan nombang gue sendiri nih ya kan dan sering apa namanya sering shooting di di studio sering shooting di keadaan seperti ini lah ya lu jangan gini loh kita seperti ini bukan berarti kita ini basic kita orang-orang berada kita semua ini kasarnya itu orang-orang menengah ke bawah lah tapi kita pengen sukses bareng-bareng gitu kan intinya jangan patah semangat gitu kan kita disini pokoknya kalau kalian ingin sukses kalian harus melangkah seratus tangga nggak akan kalian capai kalau kalian hanya berdiam diri coba melangkah lima demi lima akan menjadi seratus oke udah terwakilin atau belum ada lagi mau kita akhirin dulu video kita perkenalan dari tim streetback sampai jumpa kita lagi di acara podcast-podcast lainnya jangan lupa untuk subscribe like dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masa lalu Masa lalu Saatnya kita buat bahan baru Streetback Official Meritnya lama ini Sampai jumpa Bersinkan